Polri menggelar judo Kapolri Cup di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, TMI, Jakarta Timur. Dalam momen tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut meramaikan dengan bermain langsung judo. Minggu 9 Juli, Kapolri, yang mulanya mengenakan baju kaos, berganti pakaian mengenakan baju judo berwarna putih. Sigit beranjak dari kursinya dan menuju area pertandingan, rupanya, Sigit hendak unjuk langsung kebolehannya dalam olahraga yang berasal dari negara Jepang tersebut. Sigit melawan salah satu anggota yang juga diketahui sebagai mantan atlet judo, yakni Kombes Yudi. Keduanya terlihat memasang kuda-kuda dan bersiap menyerang satu sama lain. Keduanya tampak sama-sama berusaha menjatuhkan. Dengan gagahnya, Sigit kemudian membanting lawannya ke lantai. Total dua kali Kombes Yudi dibanting Sigit, aksi Kapolri tersebut sontak mengundang gemuruh tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Aksi tersebut disaksikan langsung oleh Pangkostrat sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia, PBPJSI, Mai Jen TNI Maruli Siman Juntak, hadir juga di lokasi Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Ariotejo, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, dan jajaran lainnya. Sebagai informasi, pertandingan judo tersebut masuk ke dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Acara berlangsung sejak 7 sampai 9 Juli 2023 di Padepokan Pencak Silat Indonesia Taman Mini Indonesia Indah, TMI. Jakarta Timur, kegiatan ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi para judoka, pejudo, sekaligus sebagai sarana untuk mencari bibit atlet judoka serta mengembangkan dan memberdayakan bakat minat anggota Polri pada cabang olahraga bela diri judo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!